Diambil lebih banyak oleh Allah SWT dari kewajiban zakatnya itu Zakat kan hanya 25% Padahal sedikit, tapi untuk mengeluarkannya itu berat Ketika dia tidak mengeluarkan, maka Allah ambil dengan cara Allah SWT Dengan ditipu orang Ataupun dengan diberi musibah, banjir, pembakaran, gempah Ataupun bisa jadi dibangkrutkan usahanya Ataupun dengan dikirim penyakit oleh Allah SWT Dikirim penyakit sehingga dia habis hartanya untuk berobat Terima kasih Kenapa kok di harta yang dikeluarkan itu disebut dengan zakat Harta yang wajib-wajib dikeluarkan Bagi orang yang sudah mencapai nisot, mencapai holnya Kenapa kok dikatakan zakat itu harta Liannaha karena Harta tersebut Sababun fizaka ilmal Adalah sebab bersihnya itu harta Wanumui dan berkembangnya itu harta Wahusului barakabah dan diperolehnya keberkahan dalam harta tersebut Jadi disebut dengan zakat Karena ketika seseorang meluarkan zakat Sesuai yang sudah ditetapkan oleh syariat dengan jumlah bilang yang sudah setap oleh syariat Maka zakat yang dikeluarkan tersebut akan menjadi pembersih hartanya Hartanya menjadi bersih Tidak hanya bersih, tapi berkembang Ketika dia mengeluarkan Itu bukan berkurang Justru akan berkembang terus hartanya itu Hartanya akan terus berkembang Dan yang ketiga Akan diperoleh keberkahan dalam hartanya Inilah kenapa kok dikatakan Zah, zakat Karena zakat itu asal kata bisa Apa Zakayuzaki Tazkiyah Membersihkan Bisa juga Zakah Yazuku Yang mau tumbuh Berkembang artinya Jadi bersih Dan bisa berkembang Wakat warada dan telah diriwayatkan Hassinu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'im Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tobrani Rasulullah bersabda Hassinu amwalakum biz zakati Wadawu maradakum biz sadaka Bentengilah harta benda kalian dengan zakat Dan obatilah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah Kalau kita kepingin harta kita dijaga oleh Allah SWT Dan terus berkembang, terus bertambah Maka keluarkanlah zakat Dengan zakat harta akan dilindungi, dibenteng oleh Allah SWT Dan obati orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah Jadi sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit Kalau kita sedang sakit Ingin diberi kesembuhan Maka bersedekah lah Ke masjid Atau orang tidak mampu Atau anak yatim Intinya bersedekah Luarkan sedekah Ya berobat Di sampingnya juga berobat usaha Tapi disertai dengan Ya sedekah Termasuk dengan cara menganggung Undang orang-orang miskin datang ke rumah Nanti dikasih makan Supaya berdoa bersama Itu juga Salah satu cara mengobati penyakit Dengan bersedekah Dan juga diriarkan dalam sebuah hadis juga Dalam sebuah hadis Yang di Diwayatkan oleh Imam Tawbrani Rasulullah bersabda Mana ada ini Tidaklah hilang Rusak Harta di darat Dan di lautan Kecuali karena Tidak dikeluarkan zakatnya Tidaklah hilang Tidak akan sia-sia Hilang Rusak Harta Di daratan Dan di lautan Kecuali karena Tidak dikeluarkan zakatnya Ketika Seseorang diberi oleh Allah SWT Harta Dan hartanya itu Sudah mencukupi Untuk dikeluarkan zakat Lalu dia Tidak mengeluarkan zakatnya Maka Allah akan cabut Itu harta Dengan cara Allah SWT Itu yang sebut Maba'ah Tidak akan hilang Tidak akan sia-sia Itu harta Di darat dan laut Kecuali karena Tidak mengeluarkan zakat Bisa jadi Usahanya Bangkrut Tadinya maju Karena Sudah waktunya zakat Tidak mengeluarkan zakat Dibangkrutkan oleh Allah SWT Bisa jadi Dengan cara lain Allah beri musibah Kebakaran Ataupun Dia ditipu orang Ditipu orang Sampai habis duitnya Diambil lebih banyak Oleh Allah SWT Dari Dari Kewajiban zakatnya Zakat kan hanya 25% Padahal sedikit Tapi untuk mengeluarkan Itu berat Ketika dia tidak mengeluarkan Maka Allah ambil Dengan cara Allah SWT Dengan ditipu orang Ataupun dengan Diberi musibah Banjir Bakaran Gempah Ataupun Bisa jadi Dibangkrutkan Usahanya Ataupun dengan Dikirim penyakit Oleh Allah SWT Dikirim penyakit Sehingga dia Habis Sehingga dia habis Hartanya Untuk berubah Doktor spesialis ini Sampai keluar negeri Tidak kunjung Sampai Hartanya Habis Jadi bisa Allah punya Banyak cara Untuk mengambil Hartanya Itu Tertambah Keluar negeri Keluar negeri Dan berbanyak Sedekah Karena dalam Harta kita yang Diberikan oleh Allah Itu ada milik Orang lain Ada milik orang lain Ada bagian orang Yang harus kita Serahkan Allah beri kita Kekayaan Itu Adalah Sebagai Kita dijadikan Sebagai wakilnya Allah Untuk membantu Hamba-hamba yang lemah Makanya Termasuk Keadilan Allah Allah jadikan Setiap tempat Pasti ada orang yang kaya Ada orang miskin juga Tidak bisa diberantas Yang namanya Kemiskin itu Tidak akan bisa diberantas Semua sudah Menjadi sunatullah Pasti ada Itu Pasti ada Itu adalah tugasnya Orang-orang kaya Yang telah diberikan oleh Allah Atau benda Untuk membantu mereka Supaya menjadi amal Bagi mereka Nah itu Allah bisa saja Mempun Menjadikan semua orang Jadi kaya semua Tanpa usaha Ya bisa saja Tapi Allah tidak menghendaki Seperti itu Allah menghendaki Di bumi ini Ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang bos Ada yang karyawan Kan begitu Ada yang kuli Ada yang becah Ada yang pakai Mobil Semuanya sudah Sesuai dengan ketentuan Dan ketetapan Allah Yang harus dilakukan Hamba Hanyalah syukur Dan sabar Menerima Menghadapi Dan menerima ketentuan Allah 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 subhanahu wa ta'ala Wajah adan Diriwatkan juga Dalam hadis lain Sesungguhnya Sesungguhnya orang yang Tidak mengeluarkan Zakat Hartanya Sudah Sampai Nisab Tapi dia Tidak mengeluarkan Zakatnya Sallatallahu Sallatallahu Aleyhi Wujuhan Minal Zulmi Awil Halakati Yassrifuhu Biha Ini seperti yang Anda sampaikan tadi Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat Hartanya Padahal Sudah Mencukupi Untuk Dikuarkan Zakat Tapi tidak Mau Maka Allah Akan kuasakan Atasnya Beberapa Bentuk Beberapa Sisi Dari Kezaliman Atau Kebinasaan Yang Yassrifuh Yang Allah Akan bertindak Kepadanya Dengan Kezaliman Dan Kebinasaan Mungkin Ada orang Yang akan Berbuat Zalim Kepadanya Orang Yang akan Menipunya Allah Akan Menghancurkan Usahanya Allah Akan Binasakan Dia Ketika Dia Tidak Mengeluarkan Zakat Kebalikannya Ketika Orang Dikitipkan Harta Oleh Allah Lalu Dia Keluarkan Zakat Maka Allah Jaga Hartanya Allah Perbanyak Hartanya Allah Beri Keberkahan Dalam Hartanya Wapil Hadisi Dan Dalam Hadis Lain Tadi Hadis Itu Diri Imam Kabrani Dan Dalam Hadis Lain Yang Juga Yang Dirir Iman Muslim Juga Dir Imam Ahmad Dan Imam Abu Daud Rasulullah Bersabda Dan Perak Lalu Dia Tidak Menunaikan Haknya Hak Mas Dan Perak Itu Zakat Maksudnya Illa Tidakane Umul Qiyamati Supihat Lahu Safa Min Nar Kecuali Apabila Datang Hari Kiamat Akan Dilempeng Dibuat Lampengan Untuknya Dengan Lampengan Lampengan Besi Baja Yang Terbuat Dari Nelakah Setrika Lampengan Jadi Ada Besi Baja Dibuat Seperti Lampengan Kemudian Dibakar Dengan Api Neraka Patuk Wabiha Jabhat Wajan Bahu Wazahru Lalu Lampengan Tadi Lampengan Panas Lampengan Besi Baja Yang Panas Tadi Diseterikakan Tukwah Diseterikakan Kejidatnya Jabhat Jidatnya Dan Kebadannya Dan Kepunggungnya Kali Setrika Langsung Ikut Semua Kulit-kulitnya Tinggal Ulang Hancur Ini Orang Yang Punya Emas Punya Perak Tapi Tidak Menuduh Ketakannya Setiap Kali Lampengan Besi Baja Tadi Dingin Dikembalikan Dipanasi Lagi Dipanasi Lagi Itu Pada Hari Yang Ukurannya Itu 50.000 Tahun Satu hari Di Satu hari Di sana Di akhirat Itu Ukurannya Seperti 50.000 Tahun Di Di dunia Di dunia Sampai Allah Memberikan Keputusan Di antara Hambah Sehingga Dia melihat Jalannya Ke surga Ataupun Ke neraka Ini disiksa Yang tidak Ini sebelum Masuk Ke neraka Masih Di Dalam Penantian Dalam Sidang Ini Masih Dalam Penantian Menunggu Menunggu Keputusan Allah Itu Sudah Disiksa Dulu Disiksa Dulu Di Dalam Penantian Menunggu Keputusan Allah Itu Itu Desebutkan Dalam Hadis Ini Satu Hari Di Sana Ukuran 50.000 Tahun Satu Harinya Itu Menunggu Sehingga Mandi Keringat Ada Yang Sampai Dada Yang Sampai Dengkul Ada Yang Penggelam Sampai Mata Kaki Tergantung Amalnya Ada Orang Yang Tidak Meluarkan Zakat Yang Punya Emas Perak Disimpan Saja Sebelum Diputuskan Dia Tempat Jadi Surga Atau Peneraka Sudah Disiksa Dulu Dengan Lempeng Bajaj Disiksa Kesrika Akan Kejidatnya Kebadannya Dan Kepunggungnya Dan Diriwayatkan Juga Diriwayatkan Juga Dalam Hadis Lain Bahwa Akan Datang Harta Orang Yang Tidak Mau Zakat Di Hari Kiamat Taukan Seperti Kalung Di Lehernya Taukan Dikalungkan Di Lehernya Dari Api Neraka Nanti Hartanya Itu Disrupakan Dari Allah S.A. Dengan Kalung Nanti Dikalungkan Di Lehernya Kalung Dari Api Seandainya Kalung Tadi Yang Dikalungkan Ke Leher Orang Yang Dari Dari Miscaya Dunia Terbakar Miscaya Dunia Ini Terbakar Karena Panasnya Kalung Tersebut Kalung Dari Api Neraka Dan Miscaya Akan Terpotong Potong Gunung Gunung Yang Ada Di Dunia Terpotong Potong Kalau Sampai Kalung Ditaruh Di Dunia Diletak Di Dunia Ini Dunia Ini Hancur Terbakar Dan Gunung Gunung Akan Terpotong Potong Lautan Yang Ada Di Dalam Dunia Akan Kering Kalau Sampai Itu Belenggu Ataupun Kalung Dimasuk Diletak Di Dunia Laut Tanya Kering Dan Tidaklah Seorang Hambah Menunaikan Zakat Hartanya Dengan Lapang Dada Dengan Senang Hati Tidak Terpaksa Ikhlaskan Allah Subhanahu Ta'ala Kecuali Akan Datang Padanya Kalung Yang Terbuat Dari Cahaya Kebalikan Tadi Kalau Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Maka Akan Datang Kepadanya Hartanya Diserupakan Dengan Kalung Api Oleh Allah Kalau Itu Diletakkan Di Dunia Terbakar Dunia Gunungnya Terpotong Potong Laut Tanya Akan Kering Tetapi Orang Yang Menunaikan Zakat Seorang Mumin Dengan Lapang Dada Dengan Senang Hati Tidak Ada Paksaan Maka Nanti Akan Datang Kepadanya Kalung Yang Terbuat Dari Cahaya Dikalungkan Akan Bersinar Akan Bersinar Cahaya Kalung Itu Yang Dikalungkan Di lehernya Atas Orang Beriman Nanti Hari Kiamat Yawm Al-Kiamat Pada hari Kiamat Akan Bersinar Itu Kalung Yang Dikalungkan Di lehernya Orang Beriman Yang Meluarkan Cahaya Sampai Dia Itu Berjalan Dengan Kalung Yang Cahaya Tadi Kalung Cahaya Tadi Menjadi Lampu Berjalan Di atas Siratul Mustaqim Diterangi Oleh Kalung Dengan Dites Pter��� R Put Put Blue Put Swam Terima kasih.